Oke, selamat datang kembali dengan saya, Mohd Haris. Pada kali ini kita akan membahas tentang divisi turunan. Dua hal atau dua konsep yang mendasari munculnya divisi turunan adalah gradient garis lingkung kurva dan kecepatan sesaat dari gradient garis lingkung kurva. Pada layar kita bisa melihat diberikan sebuah kurva F. Nah, kita akan menentukan gradient garis lingkung kurva F pada titik P pada kurva tersebut. Nah, kita bisa melihat gradient atau mungkin garis lingkung pada titik P kita namanya dengan garis S. Kita akan menghitung gradient garis S dengan peningkatan garis yang melalui dua titik pada kurva F. Langkah pertama, kita ambil titik selain kita namai, titik sebetulnya titik P. Kita tarik garis atau kita bentuk garis P, G. Nah, bisa kita lihat, semakin dekat G ke P, nah, garis yang dibentuk atau garis P, G akan semakin dekat dengan garis S. Selanjutnya, titik P, kita berikan koordinat titik P adalah C, FC. Titik Ki adalah C plus H, FC plus H. Nah, jadi koordinat seperti itu. Untuk apsis yang titik P adalah C, o titiknya adalah FC. Apsis titik Ki adalah C plus H, oordinatnya adalah FC plus H. Nah, sekarang kita akan menghitung gradient garis P, G. Kita sebut sudut dari, kemiringan garis sebut adalah sudut theta. Nah, kita lihat, untuk sisi tegaknya, sisi tegaknya panjangnya adalah FC plus H, dikurangi FC, dengan sudut adalah H. Sedangkan, gradient MPG adalah tangan theta, dengan nilai FC plus H, dikurangi FC, dibagi dengan H. Nah, tadi kita mengatakan bahwa garis S bisa didekati dengan garis P, G, untuk G yang semakin dekat ke P. Sehingga gradient garis S, kita lihat, MS sama dengan limit MPG untuk G semakin dekat ke P. Itu sama artinya, jadi gradient garis S sama dengan limit FC plus H, dikurangi FC per H, untuk G semakin dekat ke P. Kita bisa mengatakan, G semakin dekat ke P, artinya H menuju ke 0, atau H semakin dekat ke 0. Sehingga, bisa kita berdoa bahwa gradient S, garis S, sama dengan limit FC plus H, dikurangi FC dibagi dengan H, untuk H menuju 0. Nah, dari langkah-langkah di atas, atau proses di atas, bisa kita sembuhkan, bahwa gradient garis lingkung grafik F pada titik P, C, F, didefinisikan dengan M sama dengan limit FC plus H, dikurangi FC dibagi dengan H, untuk H menuju ke 0. Dengan syarat, limit tersebut ada, dan tidak bernilai tak hingga atau negatif tak hingga. Oke, kita lanjutkan untuk konsep kedua, sesaat. Nah, kita dimisalkan mungkin titik awalnya adalah T sama dengan T0, T0, saat T sama dengan T0, sebuah kendaraan telah menempuh jarak sepanjang S T0. Nah, sekarang kendaraan sebut akan bergerak, waktu tempuhnya adalah T sama dengan T1, akan mencapai titik yang dimaksud. Nah, selanjutnya, saat T sama dengan T-1, sebuah kendaraan sebut telah menempuh jarak sejauh S T0. Atau S T1. Nah, dari sini kita bisa menghitung kesempatan rata-rata dari kendaraan itu adalah delta S per delta T, atau sama dengan S T1 min S T0 dibagi dengan T1 min T0. Nah, sekarang kalau kita ingin menghitung kesempatan saat T sama dengan T, berapakah kesempatan saat T itu? Nah, ini adalah menjadi suatu pertanyaan yang mempunyai konsep yang hampir sama dengan gradien. Nah, kita akan menghitung kesempatan saat T. Kita dikati dengan titik kedua, yaitu T1. delta T dari T1 dan T adalah T1 dikurangi C. Sehingga, dari sini kita bisa menghitung T1 itu sama dengan C plus delta T. Saat T sama dengan C, kendaraan telah menempuh jarak sebesar S C. Sedangkan saat T1, kendaraan telah menempuh jarak S C plus delta T. Sehingga, kecepatan rata-rata yang bisa diperoleh adalah delta S per delta T sama dengan S T1 min S T dibagi dengan T1 min T0. Atau sama dengan S C plus delta T dikurangi. S C dibagi dengan delta T. Kecepatan saat T sama dengan C, dengan menggunakan konsep yang sama dengan gradien, bisa kita peroleh F C, sorry, V C sama dengan limit delta S per delta T untuk delta T menuju ke 0. Atau sama dengan limit S C plus delta T dikurangi S C dibagi dengan delta T. Nah, dari konsep-konsep yang telah kita pelajari, kita bisa menentukan definisi umum turunan dari sebuah fungsi F, adalah fungsi F aksen dengan definisi F aksen X sama dengan limit F X plus H dikurangi F X dibagi dengan H untuk H menuju ke 0. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang turunan sepihak. Pada definisi 1 disebutkan syarat F aksen ada apabila limit tersebut ada atau limit yang berkait dengan definisi turunan ada. Salah suatu limit ada adalah nilai limit kiri sama dengan nilai limit kanan pada titik yang dicari limitnya. Sehingga, berdasarkan hal tersebut, didefinisikan turunan kiri dan turunan kanan yang diperoleh dari proses berikut. Dari definisi awal tadi, saat kita membahas gradien, kita memperoleh C plus H dan C. Jadi, kita bisa menuliskan, kita bisa menuliskan C plus H sama dengan X. Karena C plus H sama dengan X, maka H sama dengan X min C. Sehingga, diperoleh definisi baru, yaitu F aksen C, sama dengan limit F X dikurangi F C, dibagi dengan X min C, untuk X menuju C. Berdasarkan syarat limit ada, maka limit ini akan ada apabila limit kiri sama dengan limit kanan. Sehingga, kita bisa menuliskan turunan kiri di C, itu sama dengan F aksen C kiri, sama dengan limit F X min F C per X min C, untuk X menuju C dari sebelah kiri. Dan turunan kanan di C, sama dengan F aksen C, sama dengan limit F aksen C kanan, sama dengan limit F X min F C per X min C, untuk X menuju C dari kanan. Selat turunan F di C ada, adalah turunan kiri sama dengan turunan kanan. Demikian untuk materi yang kita kasih kali ini, kita akan bertemu pada materi berikutnya. Terima kasih.